Keluhan dan mimpi warga desa Soekorahayu di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur yang tak kunjung mendapatkan perhatian pemerintah daerah, khususnya infrastruktur jalan, akhirnya terwujud. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Prajurit Kodim 0429 bersama Kepolisian Lampung Timur dan warga desa bergotong royong membuka jalur penghubung antar desa. Hasilnya jalan sepanjang 4 km semula tanah liat bercampur pasir diubah menjadi jalan anderlah. Di setelah kunjungan kerja Tim Masef Pusterat Kepoko TMMD di Kecamatan Labuhan Maringgai, Majen TNI Bambang Ismawan mengatakan kegiatan TMMD tahun ini selain menerjunkan 50 satgas di seluruh wilayah Indonesia juga melibatkan Polri dan masyarakat untuk bersama bergotong royong. Di lapangan itu melibatkan ada TNI, kepolisian, kemudian masyarakat, jadi semua memang ini program bersama-sama, makanya di lapangan tadi ya kerja gotong royong, semua kerja bersama gitu Pak. Seluruh kota seluruh Indonesia ada 50 ya, 50 satgas Pak itu dari mulai Aceh sampai di Papua. Itu kan memang setahun tiga kali ya, tahun tiga kali, jadi ini 50, 50, 50, bergilir itu Pak. TMMD ke-110 tahun 2021 dilaksanakan selama 30 hari. Selain renovasi rumah ibadah, perbaikan jalan, hingga bedah rumah, jajaran Kodim 0429 Lampung Timur juga melaksanakan giat non-fisik berupa program penyuluhan. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.